Intro Di hari kedua pasca kebakaran, para pedagang korban kebakaran masih terlihat mengumpulkan puing-puing sisa kebakaran. Seperti mengumpulkan sen, papan dan kayu. Namun ini menyisakan kesedihan sendiri, sebab kiosk yang terbakar tersebut merupakan tempat mereka menggantungkan hidup dengan cara berjualan. Pasca kebakaran ini, sejumlah pedagang yang menjadi korban kebakaran tak mampu berbuat banyak. Mereka hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah. Sehingga kiosk yang terbakar dapat dibangun kembali, karena inilah yang diharapkan pedagang. Salah satu pedagang yang kiosk tokonya ikut terbakar, Yudi menuturkan, bahwa kiosk miliknya terbakar tersebut merupakan kiosk khusus menjual buah-buahan. Atas kejadian ini, ia tak mampu berbuat banyak, sebab jangankan untuk membangun kembali kiosknya. Untuk modal berjualan saja, ia masih bingung harus mencari kemana, sebab ia telah lama berjualan di kiosk tempat yang terbakar ini. Ia berharap adanya uluran dari orang dermawan maupun dari pemerintah daerah, karena sekitar 19 kiosk yang diharapkan dapat segera kembali dibangun. Kiosk yang terbakar Pak Tolib, yang warga kita Cina yang tinggal di Singapur. Jadi untuk pemda, tadi warga sudah menanyakan kepada saya bagaimana keringutan, tadi ada yang mulai bangun, saya tahan dulu, saya minta tempoh paling lama satu minggu. Saya akan kerenasi dengan bagian aset, dengan bagian BU, matalah kata ruang. Jadi kalau yang sebelumnya kemarin memang sudah terbakaran pada tahun 2017, saya buat surat keterangan, surat pernyataan bahwa mereka bisa menempati tempat kiosk. Seandainya apabila pemda ingin meminta kembali, mereka bersedia menyerahkan aset dan tidak minta ganti rupi. Jadi untuk yang sekarang ini, saya mau kerenasi ke BKAD bagian aset dan BU. Sementara lurah tunggal empat kota, Arief mengatakan, apa yang menjadi harapan pedagang akan dikaji kembali oleh instansi terkait seperti dinas PU dan BKAD. Sebab di kiosk yang terbakar milik pedagang sebagian ada tanah milik pemerintah. Atau pedagang hanya hak guna pakai saja. Sebab jika pendibangun kembali butuh proses panjang. Sebab ini berkaitan dengan anggaran biaya yang dikeluarkan. Kalau kita minta tatuan, untuk dibangunkan pas di sini kan, kalian bikinnya agak terolong. Kita juga sudah membagi, karena kena musibah ini, kita menangkan. Iya, iya. Buat pilih malapak, buah apa? Iya, buah apa ya? Tanjung Jambung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV